Sambal lado dan bahan dasarnya tabue dari lado, sambal khas padang yang memiliki rasa pedas. Bisa ditemui dalam menu sehari-hari di Sumatera Barat, tapi juga sering dijumpai pada upacara adat seperti perkawinan, mando'a, dan syukuran dalam adat Minang. Sebenarnya bahan dan pembuatannya tidak begitu sulit. Cabai merah direbus, lalu digiling, tambah tomat secukupnya, bawang secukupnya, garam sedikit saja, udah. Tapi kenapa sampai harus Presiden, Menkopol Hukam, Kapori? Oh, itu sambal, bukan sambal lado. Nggak ada hubungan. Karena nggak ada hubungan, ngapain polisi menelusuri apa yang terjadi di Magelang? Padahal di tempat kejadian perkara banyak bukti sudah ditemukan. Beberapa saksi sudah disidik. Beberapa ditersangkakan. Bahkan aktor utama sudah mengakuinya. Penelusuran di Magelang, konon untuk mengetahui motif dan menguatkan soal latar belakang. Apa perlunya motif? Bukankah motif hanya boleh didengar oleh orang dewasa? Apalagi kabar reskrim sendiri berkomentar. Apa yang terjadi di Magelang hanya untuk Brigadir J dan istri Sambo, serta Tuhan yang tahu. Apakah Tuhan akan dihadirkan untuk dimintai tolong menghidupkan kembali Brigadir J? Konon istri Sambo nongas nangis mulu. Trauma katanya. Jadi ini hanya untuk mengulur waktu atau membuka negosiasi antar kepentingan. Kalau tidak dikawal dan diawasi, penelusuran di Magelang juga bisa untuk membangun alibi baru. Menurut para purnawirawan di kepolisian, kasus ini bahkan di tingkat polsek bisa diselesaikan. Nah, kenapa tidak diselesaikan di tingkat polsek saja? Dan memang sudah selesai karena sudah ditemukan bukti, pengakuan, dan saksi-saksi yang menguatkan. Tinggal P21, pengadilan, fonis. Motif tidak penting. Fokus dulu pada pokok perkaranya. Kecuali penelusuran motif adalah untuk menggali fakta baru. Bahkan, hingga bisa menjawab latar belakang dari mana kekayaan dan kemewahan Sambo, dan bagaimana gaya hidupnya. Itu lain perkara. Walaupun sudah tercium bau amisnya, kenapa mesti ke Polda Metro Jaya, bahkan hingga sampai urusan Kapori. Karena motif tadi yang hanya boleh didengar orang-orang dewasa, orang-orang istimewa, yang dalam tafsir lain adalah para petinggi. Tapi kenapa mesti ke Magelang, mencari motif, atau menyusun alibi baru? Sambu bisa dipastikan akan terkena hukuman berat. Tapi seberat apa? Hukuman mati? Hukuman seumur hidup? Atau sekedar 20-15 tahun? Untuk kemudian dapat remisi sekian tahun, dan tahu-tahu, serta tempe-tempe, tak sampai 10 tahun jadi napi. Kemudian bebas? Kalau hasil Magelang hanyalah untuk menguatkan narasi soal perselingkuhan dan harga diri, bukan hanya Sambu akan dapat keringanan, tetapi juga justru pengaburan motif sebenarnya, seseorang bisa kehilangan kontrol diri, kontrol gede jabatan, dan kontrol kemanusiaan, hingga bisa licik dan biadab begitu. Berdasarkan pengakuan Sambu sendiri dan keterangan saksi-saksi di BAP. Motif sebenarnya justru tersembunyikan. Itu yang dimaksud hanya boleh diketahui orang dewasa, para elit, petinggi. Karena ini memang kejahatan luar biasa yang tidak sembarang, petinggi berani ngomong. Hanya yang tak punya kepentingan langsung dengan Sambu berani ngomong. Kepentingan dalam konteks relasi abu-abu. Kita sudah dengar bagaimana beberapa petinggi politik kita justru membela Sambu, tetapi kemudian kicet. Diam, diam, diam. DPR tak seperti biasanya. Kali ini senyap. Sekali ngomongnya, kayak bambang pacul dari PDIP, menunjukkan kelas dan kepentingannya. Hanya mewakili marwah dirinya sendiri. Seperti gundul-gundul pacul yang gembelengan. Pelaku kejahatan adalah seorang pati. Tak mengherankan jika punya gerbong di dalam dan luar. Pasti ada yang pro dan kontra. Kejahatan tingkat tinggi model mafioso tak pernah sederhana penyelesaiannya. Walau perkaranya sungguh sederhana. Bahkan sudah P21 pun. Yang pro, ingin agar Sambu tidak mendapat hukuman seumur hidup, apalagi hukuman mati. Sedangkan yang kontra, bisa jadi kompetitor atau vaksi yang lain, atau mungkin mereka yang menginginkan, inilah momentum reformasi total kepolisian. Menghendaki gerbong Sambu dibersihkan. Semua orang juga tahu, lembaga penegak hukum rawan praktek-praktek sebaliknya. Apalagi jika di lembaga itu ada faksi-faksi. Faksi kepentingan ekonomi, politik yang berujung kompetisi di antara mereka. Masing-masing pati bukan hanya memiliki gerbong, melainkan juga afiliasi kepentingan dengan apapun dan siapapun. Apalagi sang aktor utama sudah tidak beres dalam norma adab rakyat jelantah. Polisi dengan gaji 5 jutaan rupiah, kok bisa hidup mewah? Apalagi dengan ajudan 8 biji, berwajah cakep-cakep semua dan muda. Padahal Presiden sudah menekankan penyelesaian secepat-cepatnya agar ada kepastian hukum di sana. Kalau mau diulur-ulur untuk kompromi antar faksi, momentum bersih-bersih kepolisian akan jadi ambiar lagi. Salam Sambalado bersama Didi Kempot Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Sunardian Wirodono, yang disadur dari redaksi indonesia.com dengan judul Sambo dan Sambalado tidak sama. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90